Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mawlana Muhammadin al-ma'ba'adu Hadratil Kiram Kepada Kiai Haji Saleh Bahudin Selaku pengasuh kondok pesantren ngalah Al-Mukarram Kepada Haji Agus Ahmad Fadila Al-Mukarram Kepada Khus Muhammad Saiku Al-Mukarram Kepada Haji Agus Yusuf Wijaya LCMM Yang Sehormati Haji Agus Konik Murtador SEME Dan Yang terhormat Haji Agus Mohamada MPDI Dan Beserta keluarga dalam yang lain Yang senantiasa Kami taati Kepada Pimpinan Lembaga Baik formal maupun non formal Di lingkungan Yayasan dan Takwa Yang saya hormati Dan Kepada Seluruh jajaran pengurus Pondok pesantren ngalah Yang saya hormati Dan Kepada Seluruh rekan-rekan Alumni Dari semua angkatan Baik angkatan yang pertama Sampai angkatan yang paling modern Atau angkatan yang paling akhir Yang Saya hormati Alhamdulillah Di pagi yang bahagia ini Atas berkat rahmat Dan taufik dari Dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita semua dapat bertemu Dan melepas kangen Serta bersilaturahmi bersama Di dalam acara Ikatan alumni Pondok pesantren ngalah Solawan mahasalam Mudah-mudahan Tetap terlimpakan Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hadirin rekan-rekan alumni Yang saya hormati Saya selaku panitia Yang pertama Mengucapkan Ribuan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah berpartisipasi Yang telah Menghukum Guna suksesnya Acara Temu alumni akbar Yang perdana ini Yang tidak mungkin Kami sebutkan Satu persatu Yang kedua Kami selaku Panitia Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Manakala Banyak kekurangan Baik itu penyambutan Penyediaan tempat Maupun hal lain Yang mungkin Yang mungkin kurang pas Bertemu dan bersilat Ruhmi pada pagi hari ini Karena diminta oleh pengurus Banyak sekali Banyak sekali Alumni Yang tersebar di berbagai daerah Baik yang ada di luar Jawa Yang ada di Jawa Barat Yang ada di Jawa Tengah Lebih-lebih di Jawa Timur Banyak merindukan Dan kapan bisa ketemu Dan kapan bisa silatur Ruhmi Dan kapan bisa melihat Perkembangan pesantren Ngalah Lebih dekat Jadi sekali lagi Bahwa pertemuan alumni Pada pagi hari ini Tidak dilatar belakangi Atau tidak diminta Oleh pengurus pesantren Tidak diminta oleh Keluarga dalam Akan tetapi adalah Atas dasar keinginan Teman-teman Yang ingin bersilatur Ruhmi Dan yang ingin Melihat lebih dekat Perkembangan pesantren Ngalah Yang dari tahun ke tahun Semakin Menampakkan Kemajuannya Inilah yang melatar belakangi Kenapa pertemuan alumni Pada pagi hari ini Diadakan Oleh karena itu Kepada rekan-rekan alumni Besar harapan kami Selaku panitia Bahwa acara ini Bisa diikuti Dengan Tuntas Sampai nanti Parikurnanya acara Mengingat Susulan acara Pada pagi hari ini Cukup padat Dan cukup banyak sekali Oleh karenanya Harapan kami Adalah panitia Rekan-rekan semuanya Tetap istiqomah Di dalam duduknya Sampai nanti Sampai nanti Romo Kiyai Haji Soleh Bahudin Menyampaikan Tau siapnya Kepada kita Sesuai dengan Murutan dan Runtutan acara Yang telah Tersusun dengan baik Jadi sekali lagi Harapan kami Harapan kami adalah Rekan-rekan Rekan-rekan alumni Tetap mengikuti acara ini Dari awal sampai akhir Hadirin rekan-rekan alumni yang Saya hormati Di samping itu Harapannya Di dalam Petemu alumni yang Perdana ini Nanti Akan ada Pokok-pokok pikiran Dari beberapa teman Dari teman-teman Semuanya Tentang berkelanjutan Pelaksanaan alumni ini Karena harapannya adalah Ini bukan Pelaksanaan yang pertama Dan yang terakhir Pertemuan alumni Seperti ini Harapannya adalah Bisa berjalan Secara terus-menerus Dan Perkara nanti Apakah itu Dilaksanakan Satu tahun sekali Dua tahun sekali Ataupun Tiga tahun sekali Nanti Mohon Pemikirannya Dan bisa Kami tetapkan Sebagai program Di kepengurusan nanti Karena Bapak Rekan-rekan alumni Yang saya hormati Sebelum acara ini Adalah Dilaksanakan Kita Sudah berkali-kali Mengadakan Koordinasi Dan pertemuan Dan Di dalam Koordinasi Dan pertemuan Yang diikuti Oleh Perwakilan Dari masing-masing Daerah Baik yang Dari Mojokerto Pasuruan Sidarjo Dan Malang Akhirnya Mensepakati Bahwa Ikatan alumni Pondok Pesantren Ngalah Ini Dinamakan Iksan Ngalah Jadi Sekali lagi Ikatan alumni Pondok Pesantren Ngalah Ini Dinamakan Iksan Ngalah Kemudian Yang memimpin Organisasi Ini Adalah Beliau Yang terhormat Ustadz Yaakud Nafis Selaku Ketua Iksan Ngalah Rekan-rekan Alumni Yang Saya Hormati Oleh karena itu Harapan Dari kita Semua Pertemuan Alumni Semacam ini Bisa Berjalan Secara Terus Menerus Dan Ini Adalah Bukan Pelaksanaan Alumni Pertama Dan Yang terakhir Yang terakhir Sebagai Panitia Ingin Saya Sampaikan Bahwa Ikatan alumni Iksan Ngalah Ini Adalah Tidak Terikat Oleh Angkatan Tertentu Ikatan alumni Pesantren Ngalah Tidak Dibatasi Oleh Yang Lulus Padrasa Dinia Atau Tidak Akan Tetapi Paradigma Yang Dipakai Di dalam Ikatan alumni Ini Adalah Bagi Siapa Saja Dan Semuanya Saja Yang Pernah Nyantri Di Pesantren Ngalah Dan Itu Adalah Statusnya Alumni Sehingga Tidak Pernah Dibuda Bedakan Ini Adalah Alumni Yang Lulus Madrasa Dinia Atau Yang Bukan Ini Adalah Semuanya Masuk Di Dalam Keanggotaan Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ngalah Atau Yang Kemudian Dinamakan Dengan Ikatan Ngalah Oleh Karenanya Di dalam Penyebaran Undangan Terus Terang Saja Kami Selaku Panitia Di dalam Penyebaran Undangan Mengalami Beberapa Kesulitan Dan 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 Kemudian Pada Pagi Hari Ini Yang Hadir Luar Biasa Ini Adalah Karena Berkat Kerja Kerasnya Koordinator Daerah Dan Petugas Penyebar Undangan Yang Tidak Pernah Kenan Selama Satu Bulan Penuh Terus Menerus Berusaha Menyebarkan Undangan Karena Salah Satu Kesulitannya Adalah Terus Terang Saja Kami Kesulitan Mencari Data Jadi Data Alumni Mulai Dari Alumni Pertama Sampai Dengan Alumni Yang Terbaru Kami Banyak Mengalami Kesulitan Tentang Data Sehingga Untuk Berapa Mencetak Undangan Dan Disebarkan Kemana Kami Mengalami Kesulitan Dan Sehingga Awal Itu Adalah Undangan Yang Dicetak Sebanyak Seribu Undangan Harapannya Dari Seribu Undangan Itu Sudah Mencakup Kesemuanya Aluni Ternyata Seribu Undangan Itu Setelah Diterusuri Hanya Cukup Untuk Daerah Purwosari Dan Sukorjo Untuk Yang Lain Sudah Tidak Kebahagia Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Di Daerah Purwosari Dan Sukorjo Saja Teman-teman Kita Alumni Pesantren Ngala Sudah Lebih Dari Seribu Sehingga Kami Tambah Lagi Mencetak Undangan Sebanyak Seribu Lima Ratus Undangan Dan Ternyata Setelah Disebar Pun Masih Banyak Daerah Yang Telepon Dan SMS Yang Masuk Pada Panitia Banyak Daerah Yang Masih Belum Kebahagian Undangan Akhirnya Kami Putuskan Untuk Menambah Lagi Mencetak Undangan Lima Ratus Undangan Dan Ternyata Pun Juga Masih Banyak Daerah Yang Dan Teman-teman Yang Masih Belum Dapat Kebahagian Undangan Sehingga Praktis Undangan Yang Kita Sebarkan Pada Acara Ini Sebanyak Dua Ribu Delapan Ratus Undangan Itu Adalah Undangan Yang Kami Sebar Namun Demikian Masih Banyak Di Daerah Daerah Tertentu Itu Yang Masih Belum Kebahagian Undangan Oleh Karena Itu Kepada Rekan-rekan Alumni Yang Kebetulan Dikasih Form Data Oleh Panitia Mohon Nanti Itu Dikisi Dan Petugas Dari Panitia Nanti Akan Mengambil Dari Data-data Yang Sudah Disebarkan Itu Sangat Penting Artinya Bagi Kami Untuk Kelanjutan Pelaksanaan Alumni Pertemuan Alumni Di Masa-masa Yang Akan Datang Karena Sekarang Ini Adalah Banyak Sekali Data-data Yang Tidak Bisa Diketahui Dan Terarsip Dengan Baik Oleh Karenanya Dalam Kesempatan Ini Kalau Masih Banyak Hal-hal Yang Kurang Maksimal Dan Tidak Memuaskan Kepada Hati Rekan-rekan Kami Selaku Panitia Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Hadirin Rekan-rekan Alumni Yang Saya Hormati Pondok Pesantren Yala Yang Alumni Aluminya Sudah Menyebar Ke Berbagai Daerah Dan Sudah Berbagai Profesi Dan Ketopoan Di Masing-masing Masyarakat Ini Menggambarkan Bahwa Metodologi Penerapan Pendidikan Yang Diterapkan Di Pesantren Yala Itu Ternyata Pas Untuk Kita Terapkan Di Tengah-tengah Kehidupan Masyarakat Bukti Konkretnya Adalah Tidak Ada Alumni Pesantren Yala Yang Tidak Diterima Di Tengah-tengah Masyarakat Bukti Konkretnya Adalah Selalu Dan Selan Alumni Pesantren Yala Mendapatkan Tempat Di Tengah-tengah Masyarakat Ini Menunjukkan Bahwa Metode Yang Diterapkan Sistem Pengajaran Yang Diterapkan Sistem Pendidikan Yang Diterapkan Oleh Romok Iyaji Soleh Bahutin Ternyata Pas Sesuai Dengan Apa Yang Dibutuhkan Dan Apa Yang Dimau Oleh Masyarakat Salah Satu Buktinya Setelah Ini Adalah Sebelum Kami Mengakhiri Sambutan Kami Kami Mohon Dulu Kepada Salah Satu Figur Alumni Salah Satu Figur Alumni Yang Bisa Diterima Di Masyarakat Dan Sukses Di Masyarakat Antara Lain Nanti Itu Akan Diwakili Oleh Sirsan Ahmad Hamza Sirsan Ahmad Hamza Entah Ini Angkatan Berapa Saya pun Juga Lupa Yang Jelas Sirsan Ahmad Hamza Ini Adalah Sekarang Dinasnya Di Protokoler Panglima Tentara Atau Panglima TNI Yang Nanti Sebentar Lagi Beliau Akan Hadir Dan Akan Menyampaikan Suatu Di Hadapan Kita Semua Sekedar Sharing Pengalaman Yang Kedua Nanti Figur Ini Akan Kita Aturkan Kepada Ini Yang Sudah Menjadi Kiai Jadi Alumni Yang Sudah Menjadi Kiai Yaitu Kiai Haji Nur Mustafa Hasid Ini Adalah Murni Alumni Pesantren Ngalah Karena Kebetulan Satu Kelas Dan Satu Angkatan Dengan Saya Cuman Kebetulan Saya Yang Tidak Jadi Kiai Maka Nanti Dalam Kesempatan Ini Kami Mohon Kepada Kiai Haji Nur Mustafa Hasid Pengasuh Pondok Pesantren Ngasor Jember Untuk Sekedar Memberikan Motivasi Kepada Rekan Rekan Alumi Sekedar Sharing Pengalaman Dengan Rekan Rekan Alumi Melalui Nibar Yang Terhormat Ini Oleh Karnanya Untuk Menyingkat Waktu Kami Persilahkan 1989 1989 Mokokos Mokokiai Terima kasih.